wih, gue gak kerasa menurut ya kenapa? 2 bulan lagi pukul ayat nih mas banyak-banyaknya lagi nih bentukannya sih, sekarang orangnya dicatok tadi orang-orangnya itu perang cakup, perang merah mari kita bersengat makan ubi tumbuh sebenarnya sih ya, kuliner Indonesia itu kan sama aja kalau di Median namanya ubi tumbuh udah gak banyak, 1 bulan nih kita gak ada blok makan-makannya ya kayaknya harus diperbanyak untuk menu-menu masakan aja tadi kayak gitu jadi nanti untuk belum puasa aku bikin videonya pendek-pendek aja deh lagi apa om? he? lagi apa? eh mau mau sate itu asisten om lagi apa tuh? sate ayam hihihi mau mau diladuk ga tau pepe setahu udah semua ini? ga selamat pagi saudara-saudara aku dimana saja berada di seluruh tenang air dan di seluruh penjuru dunia ketemu lagi kita di dapur ya jangan bosen-bosen karena aku juga gak pernah bosen bikin vlog aku juga gak pernah bosen masak ya walaupun ada yang komentar katanya sampai kiamat aku suruh masak gak apa-apa itu pekerjaan aku ya dapat duit bener ya? ini hari Selasa cuaca di bulan itu cerah banget cerah banget udah merasa kayak ada kehidupan lagi ya kalau di winter itu kita jam 4 sore udah gelap sekarang jam 7 pagi itu matahari udah terang dan nanti di bulan akhir Maret itu jamnya berubah lagi gitu kalau masuk musim dingin jamnya dimajukan 1 jam kalau udah masuk musim panas musim semi jamnya dimajukan lagi 1 jam ke depan jadi kalau jam 12 jadi jam 1 kalau di musim dingin dari jam 12 ke jam 11 gitu kalau musim panas kita tuh tidurnya kurang 1 jam karena jam nanti dimundurin dimajuin gitu ya beda lagi dengan di winter kita lebih 1 jam tidurnya oke untuk hari Selasa tadi udah liat Om Manis lagi bikin bumbu untuk sate ayam terus Nelly juga udah siap-siap untuk bikin untuk ke vakum-vakum makanan dan mesin vakumnya masih rusak ini jadi kita masih pakai manual sampai nanti mesin vakumnya datang lagi kesini dan kegiatan lainnya kita mau bikin sauce gargado terus Nelly ini hari pertama bikin orderan sendiri ya kalau selama ini itu Mbak Rhaini jadi Mbak Rhaini sekarang jadwal kerjanya itu dirubah karena sudah ada Nelly Mbak Rhaini sekarang lebih fokus ke Purnama Restoran ke restorannya ya dan kita mulai minggu ini tuh 4 hari disini jadi Senin Selasa Rebo Kamis ada di Amselven jadi untuk yang ke restorannya itu hari Jumat jadi hari Jumat aku ke 3 restoran ya Purnama, Warna Baru, sama Amoy tapi diganti-ganti maksudnya aku enggak dalam 1 hari itu 3 restoran jadi diganti-ganti jadwalnya minggu pertama ke-2 di bulan Maret aku ke Purnama ketiga ke-4 aku ke Warna Baru ke minggu ke-5 minggu terakhir 2 Maret aku ke Amoy restorannya nanti aku akan juga bikin vlog di Restoran Amoy kalian pasti penasaran juga gimana sih bentukan Restoran Amoy itu karena sekarang sudah masak untuk 3 restoran jadi kegiatannya itu maskin sibuk makanya kita 4 hari disini nanti ada juga ya nanti juga ada Erna nanti Erna di vlog hari apa ya Erna di vlog hari apa ada? kemarin ya? yang kemarin hari pertama Selasa minggu lalu sabtu kemarin di vlog hari sabtu kemarin itu ada Erna tuh nah Erna hari ini di Purnama kemarin kan trainingnya disini terus sekarang di trainingin di Restoran nanti kita akan lihat jadwalnya karena hari Senin kemarin kita tetap kerja semua berdua semua manis kemarin dia mau pakai gua lagi Senin enak kan? bukan gak mau pakai kamu sih maunya 3 hari kerja coba kamu mau 4 hari kerja gitu iya tambahlah waktunya terkanggung banget 3 hari kerja itu iya sih gua ini ya ha? nanti gua bilang nombor tua gua ya jaga anakku sehari lagi ya iya lah tambahin gitu sayang cucu sayang cucu gitu iya nih 5 enak mertuanya baik iya yang satunya Belanda ya Nel ya? iya mertua lakinya Belanda mertua perempuanya Indonesia Indochina oh Indochina oh Medan om jadi yang yang cinanya siapa? mama dari mama dari mamanya? iya dari neneknya tapi Nelly sendiri juga ada dari Cina bener ya? iya lu bisa ngomong Mandarin ya? Mandarin gua gak bisa tapi ini okeyan okeyan medan okeyan medan tuh beda sama Mandarin? beda lah oh iya? itu betul-betul basa medan, basa kaku pak ini bener-bener produksinya makin banyak loh makanya kita harus 4 hari karena apa namanya 3 restoran yang digurut sekarang ya ini lagi persiapan untuk saus satenya saus satenya sekarang tuh setiap minggu harus bikin saus satenya sempurna gado kamu udah dapet jadwal semuanya dari Nelly tuh? dari Maraini? dari Maraini? apa yang harus semuanya? dari 3-3 restorannya? iya kan? karena ini kan udah masuk di grup kita kok? iya 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 kalian juga denger ya bahwa dia akan bikin daun ubi tubuh bahannya di bawah lagi ya mantap untuk menu hari ini aku gak masak jadi Nelly yang masak iya Nel? iya iya jadi malu saya kenapa malu kamu? udah dibikin momennya ya? udah ada dibikin om tinggal camplung kamu udah dibikin ya Nel? udah coba oke cekpet kan? terimbangnya ada Nel? gak ada memang kosong ih banyak banyak kosong kemarin kan mama gak ada gue bawa teribu ada teribu padahal paling enak terimbang Nel? iya nanti lain kali kita bikin lagi ini seperti biasa kebiasaan dari dulu nih makan bau putih dan hari loh bau putih mentah gitu kan? iya ini bagus loh Nel? emang bagus gua gak bisa nelen gua yang kecil-kecil loh kalo nelennya segede-gede buah rambutan ya kan? ini buat kalian yang punya masalah dengan kolesterol ya coba konsumsi tiap hari bau putih satu aja yang kecil kayak ginian bagus Nel? bagus Nel? iya kata orang kakut kabarnya bau ya enggak lah enggak ayo kita makan ini dulu tahu isi iya pake cuka pempek ini cuka pempeknya kalo apa kalo gak dicampurin sama udang kering awetnya lama kalo masaknya nah iya kalo pake udang kering tuh biasanya cuka harusnya cepet basi iya kita dapet bersegi ini dari istrinya om manis bawain paku isi oh iya yang saya bilang tuh iya emang? iya enggak iya enggak iya enggak enggak buang tempat ini guys makan dulu ya guys iya ya oh iya iya kata sih om makasih ya om om manis namanya diganti siapa om manis? om manis ke orang gua gas hmmm om manis om yang isi sayur om pinter Cetante om siapa dia pilihnya? si Anissa yang iyo itu itu siapa om? iya saya tau, tapi dia yang kenal dia saya tau, istri saya kenal dia itu om balik kan? om balik kan? om balik kan buat teman berarti satu yang satu an ini 400 ya oh iya, kalau om kita penyak bahasa Indonesia ini harus dicuci aku perlu pakai lagi untuk kucing bumbu yang lainnya harus sepanjang ok 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 bapak teori lama jadi saya pasti kenapa? ada yang tadi tu bapak teori menjiksa anak umur 2 tahun bumbu beda terus ada lagi ini laki-laki ini pacar ibuku, bunuhnya anaknya, masukkan pacar ibuku itu masalah masalah omaknya pacaran omaknya pacaran anaknya nggak setuju anaknya masih kecil om, 4 tahun, masukkan tas, ada orang anaknya oh, pacar emaknya, ngebunuhin anaknya itu, itu yang di kolom rasi buku ah, itu obrol nama itu juga inilah obrolan kita sehari-hari, mulai dari ranjang sampai kasur ya, politik, semuanya ada terus, sebenarnya ngebunuh di bulan buritong ini ah kita bersama mantan pacarnya dong, ini tanda dibalik, ini tanda ke 296 juta oh, gimana, 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 gimana jadi, mantan pacar dari si buron-bronnya bulan buritong kan udah sebece, udah terpisah kan iya mantap mantap mantap, mantap tapi, dari kasih cukur, kita kasih balik iya 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 iya, umur berapa nih yang pesawat yang satu persennya? iya iya iya, iya 3 tahun itu ya, kita besokkan juga iya 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 Ropi, kalau begitu gue bawa ini deh, kalau pulang nanti gue bawa magic jar deh, dalam pesawat gitu, tinggal nyolokin aja kan Guys, Om Reda mah pulangnya bisnis guys, semua bebas dia mah, bisnis dia Kita terus bawa ulekan di rumah kan, bikin vlog kali ya disitu keren kali ini Terus mulut gitu tadi, pesawat lu, terus pramugarinya gua, pramugaranya Om Anies Lu nggak bayar kursi loh? Ada yang bayar kursi ya sekarang ya? Iya, gua betul, ah duit lagi, duit lagi, banyak-banyak perubahan, semenjak Corona itu banyak perubahan Oh bayar kursi, tiket? Iya Iya Om Iya, ga semuanya, tergantung tiketnya, jadi kalau lu liat bikin murah, cipu, bagasi bayar lagi tuh Om Iya, gitu, sekarang kayak bari R itu pesawat dalam deteksi nih kan, bayar ya Bayar bank pula, bayar bagasi lah Bener Bisa bener-bener begitu, karena harga oli agak murah, rupanya Harga kursial, bayar lagi Iya Kayak Air Asia lah, kayak Air Asia tapi nggak Ya itu sistem teknik pemasangan mereka Dulu ya Nel ya, itu pesawat tuh 500 udah kemahalan nggak? Iya, ini dulu gua tuh setahun dua kali Setahun dua, setahun dua, sekarang tiga lah juga Anak gua kan masih gampang tahun di bawah Sekarang lah, kena butel lah gua Nggak ada juga Terus bayi biasanya rebel ya di pesawat ya Ah, anak gua nggak bang Oh iya Anak gua nggak isi obat, gampang anak gua Raja nih, kita mau pergi ke Indonesia Oke, bawa barang gua Beli apa yang dia mau ya, kopernya, Mickey Mouse, apa-apa semua barang Jadi dia kan bangga dengan enteknya Udah, entek harus dua orang Jadi lu pulangnya ke Medan ini? Ini gua nggak ke Medan Juli ini? Enggak, gua nggak ke Medan, gua udah ke Jakarta, gua mau selesai lu Biaran bapak lu Oh bapak lu juga lu, makamnya Enggak Kok bisa sampai ke Sousi itu makamnya? Kisri Bapak gua tiga loh Oh, dia di Kesemaran Solo Iya Tikit Medan mahal, dari Jakarta, 2,6 Itu memang domestik mahal banget, gua juga nggak ngerti ya Iya 2,6 Pak, Jakarta Kuala Lumpur tau berapa tiketnya? Berapa? 600,000 Jakarta Kuala Lumpur Jakarta Kuala Lumpur, 600,000 Naik pesawat apa itu? Naik ini Kemarin gua lihat disitu Naik Indonesia Lumpur ya Lalu naik si Tilling Tuh, si Tilling 700an Ya PP itu, PP Enggak dong One way One way Kalau lu mau naik Garuda, lu tau berapa? 1,3 aja, murah kan? Iya 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 Kalau gua capek, aku balimur mah Iya Jalur bule sih, Pak Bapak Enggak, lagian apa, disana ya ketemu bule lagi, disini ketemu bule Iya Apa ketua palenya? Baru Jogja lah Jogja? Gua udah sering dipilihnya Kok ya? Kuala Lumpur lah Apa? Kuala Lumpur belum pernah gua Nah kalau Lumpur belum pernah gua Singapur gua, dulu kan gua tinggal di Singapur Nah jadi Nelly ini udah siapin semuanya dari rumah Kita gak tau bumbunya apa, nanti kita tanya Terus ini pengganti untuk daun simpong Kita pakai ini Oke Eda, coba kau jelaskan satu-satu Eda Hai guys Hari ini kita mau masak daun ubi Itu bumbunya apa aja Nel? Bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah digongseng Serai, lemkuas, sama salem Oke Ini resep orang Medan Terus bedanya daun tubi umbuk Medan dengan yang lainnya adalah? Iya yang masak nanti guys Oh gitu Oh jadi gak ditumis lagi nih? Gak usah ini udah gua ditumis nih kemarin Iya, iya Jangan Tapi ini palsu daun ubi tumbuknya Daun ubi tumbuk kan artinya ditumpuk beneran Iya ini udah, ini udah dari pabriknya nih Apanya? Ini Oh iya sama udah Guys disini Ini namanya daun ubi buat kita guys Daun singkong Rasanya mirip banget nah Iya Eh ini disini seenak loh Iya ya Tau gua Guys Di Indonesia juga ada kan Kale Ada Mahal harga itu Kemarin gua telepon sama gua pakai bedang ki Kale keren, belilah yang asli Bedang ki itu apa? Kelit Kelit-kelitnya Amin mendidih Amin mendidih Cabainya pake cabai apa lu nang? Cabai merah Yang itu nih ya Yang pops itu Cabai rawit bukan? Enggak, enggak, enggak Cabai biasa Ini ada ikan terinya juga? Iya Ah bedang ki kali kau Itu yang udah digoreng ya Aku udah lama aku gak pulang Bedang ki, kamu udah mau pulang juga Abis kan, abis-abis kan lah stok kau itu Ada-ada lagi gua Gua kan jarang di rumah gua gak boleh masa-masa ikan teri itu dari kawan gua Mau mertua gua yang Belanda itu ngomen nanti Kali dong Bau kali pun Marah dia Di rumah bau-bau Guys, ini bumbunya Yang udah ditumis tadi Kita cempurin ya guys Ini numisnya harus pelan-pelan Apa numis apa yang bumbunya? Tolong Kak Nanti bau pelangu biar enak Ini kalo ada rimbang enak banget ini Iya Nanti udah rasain Soalnya guys, kalo kita beli daun singkong Harganya tuh Mahal banget loh Sementara ini kerjaan aku Salte saus Udah selesai Ini tuh gado-gado nya udah selesai Tinggal dipindahin Sambil kita nunggu makan siang Terus kemarin aku dapet ini oleh-oleh ini dari Medan ini Oh iya Kerupuk Gak tau dari kerupuk Ini katanya buatan dari rumah Oh Ini dari dokter Arya sama bini nya Dokter Ratna Kemarin ke rumah Ini jauh loh dibawa dari Medan ini Oh Medan ya Tinggalnya di Medan Di Medan Di Medan Di klinik Medan Nama aku intinya Rumah sakitnya Oh kayak opak gitu Nel Haa Hmm Bumpuk opak ini Katanya bikinan dari rumah gini Aku dibawain Apa? Kalau di Medan tuh banyak tuh Medan Dibikin singkong sendiri Apalagi itu berikut singkong kan Iya Aku kemarin dibawain kubuk pecel Sama kubuk ini Lu ya sakit lu Iya Banyak kubuk pecel Banyak kubuk pecel Iya Bicinya pedes gitu? Iya Iya kan? Iya Guys, tambahin cabai lagi Ketambang Reza kurang pedes Enggak ada pedes-pedes sih Itu soalnya Dulu ceritanya Bunda Nur Raya Arja itu nonton vlog aku Terus? Terus? Terus mereka ke Belanda Ketembulan ya Ketemu sama aku Betul kan? Nah sekarang Dr. Arya sama Dr. Ratna aja yang ke Belanda Karena mereka ada seminar Oh oke Itulah ceritanya Banyak loh manfaatnya dari itu tuh Jadi saudara Kalau ini kan mantep ini Ada warna merahnya Seksi Teri Bangke lu bahasa Ini belum final Soalnya terinya ini Belum Belum Itu Rasanya agak lembut dikit lah Iya Jadi kalau nggak enak ya Kontraknya langsung diputus Bener loh Bentuknya sih Sekarang warnanya lebih cantok Tadi warnanya tuh Puran cakup, puran merah Sekarang kita akan masukin Teri Ini teri apa Niel? Cucu teri Itu dari kawan gua Padang Oh teri padang gitu ya Enggak lah Oh itu teri padang itu Bayi teri ini mah Kecil banget Kecil banget Bikannya udah digoreng Ya udah lah nggak apa-apa lah Yang ketika kita Kita Makan Enak Mari kita bersantar Makan ubi tumbuk Ada kerupuknya Ada bawang gorengnya Ada ikan gorengnya Ada ikan gorengnya Mau apa lagi Ini mantep Cuaca cerah Badan sehat Sekarang kita makin naik kelas ya Mangkuknya udah bagus-bagus Hey guys Makan loh Itu bawang Sehingga Semakin naik kelas Piringnya udah bagus Kemarin kalian ngomong Gak keliatan isi makanannya Sekarang piringnya udah bagus Tempat nasinya udah bagus Nih Kalau wajar itu tuh udah biasa Naik kemece ya disini ya Minta ini diganti Nanti diganti ya Asal orangnya Kayak kita jangan diganti ya Gue bilang Minta ini diganti Ganti diganti ya Jangan dekat dia ganti Tapi Tepat ini Nggak ada gua Tepat ini Tepat ini Hmm Sampe ija ngidam loh Ya lu waktu inget Tama loh Mana waktu bimung kulu Gua pulang gua minta sama kakak gua Minta bikin ayat ubih tumbuh Iya Iya Enak ya Apalagi di sana ya Nggak tahu ya cabenya Sebenarnya sih ya Tulimer Indonesia itu kan sama aja Kalau di Median namanya ubih tumbuh Ya Karena daun singkongnya kan dipotong-potong gitu ya Diputung-tumbuk lagi ya Ya ditumbuk Tumbuk pasan Iya Nah kalau di Sebenarnya kan untuk orang Sumatera kan ini daun gulai daun ubi Gulai daun ubi ya Iya Tapi dia Apa Utuh gitu Mirip-mirip lah Sama ikan Ini guys makannya Ah Cocok meel Mantap Ini ah dari taruhnya Bunggur ya Bunggur ya Bunggur ya Yang kemarin tuh biasa Bunggur lagi Yang kemarin Ya Yang kemarin Ya Amp Ya udah Hmm ini jadi ini ya, dari singkong iya, ini opak, ini betul opak opak selamat makan gimana Pak Sandu? nonton kamu sendiri dulu lucu gue, itu gue kirim ke keluarga gue di Indonesia gimana rasanya? lupa milih diri lucu lah, lucu? bangga lah om manis, bininya yang nonton? kenapa nya? om manis oh iya om, kajin ya om, nonton ya? bininya, oh liatin kita iya, tapi kalo ada yang godain gitu, maksudnya di tegur yang manis oh iya? abang! beneran tapi istri gak cemburuan gak kamu? enggak enggak berat berat ya ngomongnya ngomongnya berat ya enggak lah kita ngomong mak semua, ngomong manis loh kita stop makan-makannya tuh cuma sampai hari ini ya ngomong ke depan oh habis itu puasa? puasa lapar lah gua, matilah gua apa om? makan aja itu ya jangan lah om kasihin orang yang nonton jadi kita nanti ikut itu apa disergep nanti kita iya digrebet kita digrebet udah gak biar satu bulan nih, kita gak ada vlog makan-makannya ya terus kayaknya harus diperbanding untuk menu-menu masakan aja tadi udah gitu jadi nanti untuk belum puasa, aku bikin videonya pendek-pendek aja deh ya kok makan-makannya aja pengen tegabuh ya gitu siapa? kalau siap puasnya, bisa kita tegabuh udah omong di Youtube kok gitu jadi buangnya pendek-pendek aja untuk makanan, minuman untuk lama ramadhan aja gitu besar-besar ya? enggak jil ya? enggak jil oke guys, selanjutnya makan dulu ya ketemu lagi-lagi ketemu lagi nanti di vlog ya dan di waktu makan jamnya iya